Di tengah pandemi COVID-19, seluruh pemilih pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 wajib mengenakan sarung tangan sekali pakai saat mencoblos di tempat pemungutan suara. Sarung tangan ini nantinya disediakan oleh pihak KPU di TPS saat hari pencoblosan yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Selain itu di TPS nantinya disediakan hand sanitizer dan para pemilih sebelum masuk ke TPS dilakukan cek suhu tubuh serta TPS disemprot disinfektan. Seluruh pemilih dan petugas TPS wajib menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan saat di tempat pemungutan suara dan menggunakan masker. Komisioner KPU Propeci Jambi Abnizal mengatakan jika nantinya ditemukan pemilih di atas suhu 37 derajat Celcius maka pemilih melakukan pencoblosan di TPS khusus. Selain itu di dalam TPS nantinya hanya ada 5 orang pemilih dari sebelumnya terdapat 15 orang pemilih. Yang menambahkan untuk tinta akan dilakukan penetesan di kuku artinya tidak mencelupkan salah satu jari di tinta yang telah disiapkan KPU. Kemungkinan 5, 5 sampai paling banyak 5 ya, 5 saja di dalam TPS karena kalau 10 tidak mungkin karena jaraknya sempit. Kemungkinan 5. Biasanya berapa? Kalau biasanya di sana 15 sampai 20. Nanti jumlah petugas kita ada 7, saksinya nanti ada 3, kemudian ada wawaslu, nanti itu pengawas lapangan TPS 1, di situ ada keamanan 2. sisanya nanti ada pemilih. Pemilih kita atur sedemikian rupa sehingga yang antri itu memang paling banyak lima nanti di dalam TPS.